Para milisi bayaran Jakarta mulai beraksi untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Korban jiwa berjatuhan. Pembumi hangusan pun segera berlangsung. TNI dan Polri yang ditugaskan untuk menjaga perdamaian justru terlibat dalam tindak kekerasan. Pemerintah daerah dan pusat membungkam dan apatis terhadap kebobrokan yang ada. Kekerasan pasca referendum 1999 merupakan sebuah kekerasan yang terjadi secara sistematis dan terorganisir. Kekerasan-kekerasan ini dilakukan oleh milisi pro-integrasi. Selama kekerasan, pembumi hangusan dan pembunuhan berlangsung tidak ada intervensi dari pihak Indonesia untuk menetralkan situasi ataupun memproses mereka secara hukum. Indonesia bahkan menyangkal bahwa TNI dan Polri bekerja dengan baik, tidak ada kekerasan. Penyangkalan terhadap kekerasan dan pelanggaran berat HAM ini membuka Cakrawala berpikir penulis untuk mempertanyakan kinerja Indonesia sebagai penanggung jawab keamanan. Apakah kekerasan yang dilakukan oleh milisi merupakan kekerasan murni dan luapan emosional ataukah Jakarta terlibat dalam tindakan milisi untuk kepentingan politik tertentu? Milisi dibentuk oleh Indonesia untuk mempertahankan keutuhan wilayah RI. Maka sangat mungkin kekerasan milisi bermuatan politik. Sebelum referendum pihak pro-integrasi sudah meramalkan akan terjadi banjir darah apabila pro-integrasi kalah dalam referendum. Kekerasan demi kekerasan dilancarkan oleh milisi tetapi Jakarta tetap membisu dan selalu melontarkan argumen pembelaan diri dengan mengatakan kepada publik bahwa TNI dan pasukan pembantunya tidak melah. Kukan kekerasan sistematis. Yang terjadi adalah bentrokan antar kelompok dan perang saudara. Skenario politik Jakarta mengundang penulis untuk menilai kekerasan milisi Aitarak di kota Dili. Apakah kekerasan, pembumi hangusan dan pembunuhan itu bermuatan politik ataukah kekerasan murni? Pertanyaan ini akan dipertegas dalam subtema di bawah. Kekerasan di kota Dili pasca referendum terus meningkat. Rico Guterres dan anak buahnya menguasai kota Dili dan melancarkan aksi kekerasan seperti pemerkosaan, penjarahan, pemindahan paksa masyarakat, pembumi hangusan, teror, intimidasi dan pembunuhan setelah PBB mengumumkan hasil referendum. Kota Dili yang adalah fokus perhatian keamanan TNI dan Polri justru mengalami kehancuran total. Padahal sebelum referendum telah terjadi kesepakatan gencatan senjata, pelucutan senjata antara Valentil dan milisi. Namun TNI dan milisi selalu menyimpang dari kesepakatan-kesepakatan itu. Rico Guterres tetap memakai senjata M16. TNI dan Polri tidak menghentikan kekerasan. Kekerasan yang dilakukan oleh milisi Aitarak di kota Dili mendapat pengakuan dari aparat pemerintah daerah dan pusat. Kekerasan yang telah menghilangkan nyawa masyarakat sipil yang tidak bersalah dan pelanggaran berat hak asasi manusia mendapat sorotan dari berbagai pihak. Bagaimana mungkin kekerasan itu tidak dihentikan oleh TNI dan Polri yang adalah pemegang kendali keamanan sesuai dengan perjanjian tanggal 5 Mei di New York? Entahkah kekerasan yang dilakukan oleh milisi Aitarak itu bernuansa politik? Pertanyaan dasar ini yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh milisi Aitarak Pasca Referendum 1999. Ini bertujuan memberikan pemahaman kepada generasi Pasca Referendum sehingga mereka tahu tentang peristiwa puncak sekaligus akhir dari pendudukan Indonesia yang sempat menggoresi sejarah hitam yang ti. DAKTER LUPAKAN TNI dan para politisi Jakarta yang telah mencedarai kesepakatan tanggal 5 Mei di New York sebagai pemegang keamanan dalam referendum 1999 di Timur-Timur dengan melakukan aksi pembiaran terhadap kelompok milis. Ia Aitarak untuk membumihanguskan kota Dili dan pelanggaran berat hak asasi manusia. Selama proses referendum milisi selalu memprovokasi situasi dan menakut-nakuti rakyat untuk memilih otonomi. Propaganda itu biasa dilakukan dengan terang-terangan dan melalui dokumen-dokumen rahasia yang sempat bocor ke tangan wartawan. Dokumen-dokumen itu berisi rencana penghancuran dan pembunuhan masal apabila pro-integrasi kalah dalam jajak pendapat. Dokumen-dokumen itu antara lain. Dokumen H. R. Garnadi Informasi tentang target pembunuhan laporan tentang latihan perang para milisi di NTT untuk membumihanguskan Timur-Timur jika otonomi kalah. Rapat rahasia di Makorem Dili perihal kampanye teror dan dikatakan bahwa mereka tidak peduli dengan kehadiran PBB, rahasia tokoh-tokoh apodeti dan perwira-perwira Republik Indonesia. Dalam melaksanakan jajak pendapat atau hari pengumutan suara, pemerintah Indonesia diberikan tanggung jawab untuk menjaga kemanan di Timur-Timur. Oleh karena itu Indonesia mengirim personil Polri dan TNI yang kemudian diberi nama Pasukan Kontingen Lorosai Timur yang diperkirakan mencapai 35.000 personel. Jumlah yang lebih dari cukup untuk menjaga keamanan di daerah yang penduduknya 800.000 jiwa. TNI dikomandoi oleh Maijen Kiki Syahnakri, Zaki Anwar Makarim dan Pangdam Udayana Adam Damiri. Polri di bawah Komandan Brick Jen J. D. Sitorus dan Kolonel J. Suryo Prabowo dan masih banyak petinggi militer lainnya. Semua komponen satuan tentara dan polisi menjalankan misi yang sama yakni menjaga ketertiban dan keamanan. Di bawah ini ungkapan ketidakpercayaan dan kekecewaan Sanan Agus Mau atas cara kerja dan skenario politik militer Indonesia. Indonesia wajib menjaga keselamatan rakyat Timur-Timur dalam proses referendum. Segala sesuatu yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan masyarakat berada di pundak Indonesia. Sebutan untuk para personel keamanan ini disebut ITFET Indonesian Task Force for East Timur yang terdiri dari Angkatan Darat, Laut dan Udara. Indonesia diberi kuasa untuk melucuti senjata otomatis yang berada di tangan para milisi. Pada waktu itu senjata sudah menyebar di mana-mana hanya tunggu kapan Timur-Timur meledak. Persoalannya adalah sulit membedakan ruang operasi antara polisi dan tentara. Kedua institusi ini hanya dibedakan soal nama tetapi secara operasional keduanya berada di bawah payung militer. Itulah sebabnya tanggung jawab formal yang diberikan oleh PBB tidak berjalan maksimal dan cenderung apatis.